Lama tak terdengar, nasib Andri Syaputra pemain asli Indonesia, yang tidak mau perkuat timnas Indonesia, semakin menyedihkan saja. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe-nya, karena kami akan memberikan berita terupdate, seputar sepak bola, dan juga timnas Indonesia. Iya, nasib pemain kelahiran Indonesia Andri Syaputra semakin miris saja. Lama tak terdengar, rupanya pemain kelahiran Lok Sumawe itu telah terbuang dari klub besar Qatar Al-Gharafa. Saat ini, ia harus tercampak ke klub promosi Muay Tair FC. Hingga pekan ke-7, Muay Tair baru mengumpulkan 4 poin, dan sudah 5 kali menelan kekalahan. Hasilnya, Muay Tair FC harus puas berada di peringkat 9, atau 3 batas aman zona degradasi. Bersama Muay Tair FC, sebenarnya Andri tampil baik dengan hampir selalu menjadi pilihan utama. Namun terbuangnya dari klub besar Qatar Al-Gharafa, mengindikasikan jika kemampuan Andri tidak dihargai di sana. Bahkan, sebelum ia memutuskan untuk pindah ke Muay Tair FC, Andri sangat kesulitan untuk masuk sebagai starting line-up. Nasibnya bersama Timnas Qatar juga tidak berjalan baik. Hingga usianya menginjak 24 tahun, Andri masih belum benar-benar debut di Timnas Qatar Senior. Padahal, alasan Andri mengabaikan Timnas Indonesia adalah, karena ia ingin memperkuat Timnas Qatar di Piala Dunia 2022 lalu. Setelah Piala Dunia berakhir, nama Andri juga tidak mendapatkan panggilan dari pelatih Qatar Brito Leal Keiros. Andri, kini hanya dianggap sebagai pemain biasa, yang banyak dijumpai di Qatar. Hal ini tentunya sangat miris, mengingat negara yang diabaikan oleh Andri Syaputra, justru kini tengah berada dalam grafik yang meningkat. Timnas Indonesia, saat ini tengah dalam tren yang meningkat, setelah beberapa kebijakan yang dilakukan PSSI. Bukan tidak mungkin, jika dalam beberapa tahun ke depan, Timnas Indonesia bisa menyamai Timnas Qatar secara kedalaman sekuat. Terima kasih telah menonton!